Saat ini sudah ada 19 orang yang dinyatakan positif COVID-19 di Indonesia. Pemerintah merilis sebaran penularan COVID-19 pada 19 orang ini. Bermula dari kelas terjakarta dengan dua kasus positif pertama. Keduanya diketahui seorang ibu dan anak. Pemerintah kemudian melacak orang-orang yang kontak dekat dengan kasus 1 hingga ditemukan 6 kasus baru yakni kasus 3, 4, 5, 10, 11, dan 12. Mereka diklasifikasikan sebagai klaster Jakarta Klub Dansa. Pelacakan juga menemukan pasien dari subklaster di luar Klub Dansa yakni kasus 13 yang tertular dari kasus 3. 7 orang lainnya yang baru diumumkan positif COVID-19 diketahui tertular di luar negeri. 1 ABK Diamond Princess tertular saat berada di Jepang. Pemerintah menyebutnya dengan imported case. Kasus 7 kemudian menulari kasus 8. Mereka diketahui sebagai suami istri. Begitu juga dengan kasus 16 yang tertular dari kasus 15. Terima kasih telah menonton!